Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Alhamdulillah, wasu'ilah. Saya sekarang berada di Lumajang, yaitu ini water taruhnya yang ada di dekat kampung saya. Oke teman-teman, dan karena perangkatnya tadi malam dan nyampe-nya pagi ini, sehingga saat perjalanan ke Lumajang itu tidak bisa saya liput karena posisi malam. Oke teman-teman, yuk kita ikuti videonya. Nah ini teman-teman, rumahnya adik saya di Lumajang. Ini saya baru nyampe ini. Nah ini. Ini di Jalan Suwanda ya ini ya. Nah Jalan Suwanda. Nah ini teman-teman, terdiamannya rumah adik saya. Ini suaminya, terus ini adik saya yang tadi Lumajang ini. Oke teman-teman, nah ini keadaan dalam rumahnya. Nah ini si, ini keponakan ini. Siapa namanya? Yulia. Yulia. Terus sampe lupa ya Pak Poy. Terus ini, ini siapa ini? Idos ya. Lama ya gak kesini Pak Poy ya, lupa. Nah ini teman-teman. Ini. Saya Silaturahmi, dengan adik saya. Nah ini teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut nanti jalan-jalan di Kota Lumajang. Oke. Oke teman-teman, meneruskan perjalanan yang tadi pagi. Hari ini jalan-jalan sore teman-teman di Kota Lumajang. Terusan saya berjiarah ke makam berdua orang tua kami. Dan ini saya berada di jalan-jalan jalan Jenderal Sutoyo. Ini Kota Lumajang. Ini Perbadan. Kita belok kiri. Ini jalan Jenderal Suterman Lumajang. Nah itu hotel apa Gajah Mada saya pernah apa itu bermalam di sini. Ini teman-teman masih seperti yang dulu. Ya rame. Saya lama sih gak pulang. Selama covid itu saya gak pulang. Selama covid berapa tiga tahun ya gak salahnya. Jalan teman-teman teman-teman ini Lumajang. Ini Wak kamu tau ke rumah sakit sini tak pas rumah sakit tinggal Wak mohon ini rumah sakit Islam ini saya pernah pernah outname di sini teman-teman pas gunung keletus gunung apa pada saat gunung kelot itu mengeluarkan abu vulkanik gunung gunung kelot ya gunung benung bromo gunung bromo pada saat gunung bromo mengeluarkan abu vulkanik saya diotname di rumah sakit Islam itu ini terus teman-teman ini kalau lurus kalau lurus terus sendura itu sendura rumah sayang lama tentunya banyak jalan di stasiun sana juga disitu ada apa makanan makanan enak disitu di 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 lumajang ini terkenalkan dengan pisang tanduknya teman-teman namanya pisang agung itu besar-besar sekali rasanya enak dan tahan lama legit kalau dipukus legit dari ini nanti saya mau beli nanti itu kalau pulang nanti pulang ke menganjuk untuk oleh-oleh ini belok kiri ini jurusan ke tempeh kelabok tempeh itu ditempeh itu waktu itu saya sekolah di SMP SMP-nya di situ kalau ke arah kalau kita ke lurus tadi teman-teman itu senduro ke senduro ke pemandian selo selo kambang selo itu batu jadi batu yang yang ini ya batu yang mengambang selo kambang batu selo kan batu nah ini jembatan merah teman-teman jembatan merah lumacang ini nah ini jembatan merah pemacang ini kalau kalau banjir kalinya sangat besar sekali teman-teman nah ini belok ke kanan tempeh pasirian candipuro terus kalau ke kiri itu ke menuju ke kunir desa kunir pulau kanan warung pedas warung pedas ini jalan ini jalan apa ya ini jalan jirsan ke labruk tempe desa labruk ke tempe jalan jirsan ini saya mau mengunjungi orang tua angkat saya teman-teman ibu angkat saya Dulu sepi disini sekarang rame ini ini masjid agung lapangan ini kayaknya sudah nyampe ya teman-teman sudah nyampe nih masjid agung terus terus ini jembatan ini ada pembensin ya mana lapangan mana lapangannya oh ini waktu pensari bentok terus bentok ini teman-teman tadi belok kiri oke teman-teman ini sudah dijemput oleh teman saya teman masa bermain masa kecil oke teman-teman nyampe ini tempat perayasannya di ini ayasan ayasan mah 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 mah